Intro Salam sehat, bagaimana kabarnya semua? Ibu harap kita dalam penyadaan sehat-sehat saja. Pada pertemuan kebelah ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, kita akan belajar IPA Biologi. Yang akan dibawakan oleh Ibu Baita Danawanti S.S.I. Selamat berikut ini. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tetap semangat? Oke, saya harap tetap semangat ya. Mesti di rumah saja. Masih ingat materi pembelajaran kita yang lalu? Tentang ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Masih ingat? Oke, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, Bernapas, makan, bertumbuh dan berkembang, berkembang biar, bergerak, pekat terhadap perasaan, dan mengeluarkan sat-sisa. Apa gunanya kita pelajari ciri-ciri ini? Supaya kita tahu mana makhluk hidup, mana bukan. Kalau kita melihat ke sekitar kita, ada begitu banyak makhluk hidup dan beraneka raga makhluk hidup di sekitar kita. Untuk mengetahui makhluk hidup ini jenisnya apa, kelompoknya di mana, kita perlu melakukan penelompokan. Itu yang akan kita bahas dalam materi pada pertemuan kali ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke? Pada klasifikasi makhluk hidup, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan pengamatan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dalam mengamati makhluk hidup, kita bisa melihat ada makhluk hidup yang mirip, ada yang sangat beda. Nah, gunanya kita melakukan klasifikasi, untuk menentukan mana makhluk hidup yang memiliki kekerabatan yang dekat atau masuk dalam kelompok yang sama. Semakin banyak persamaan ciri, maka semakin dekat juga kekerabatan makhluk hidup itu. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri, maka semakin jauh kekerabatannya. makhluk hidup di dunia ini dapat kita amati dari segi keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah lakunya. Misalnya, kita bisa mengelompokkan makhluk hidup yang hidup di daerah dengan yang hidup di air, dipisahkan. Kemudian, makhluk hidup yang di daerah, kita pisahkan lagi berdasarkan makanannya. Dikelompokkan sendiri yang makan daging, yang makan tumbuhan, yang makan segala, dikelompokkan sendiri. Setelah itu, kita bedakan lagi. Ada yang bisa membuat makanannya sendiri. Klasifikasi ini digunakan untuk mempermudah manusia, untuk mempermudah kita mengetahui makhluk hidup ini, fungsinya apa, kekerabatannya bagaimana, dan apa gunanya bagaimana untuk penelitian selanjutnya. Orang yang pertama kali menerapkan adanya klasifikasi makhluk hidup secara dunia, yang menentukan bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup, tahap-tahapnya, adalah Bapak Karolus Limengus, yang digunakan, caranya ini digunakan sampai sekarang. Karena itu, Karolus Limengus ini disebut sebagai Bapak Taksonomi. Bagaimana cara Bapak Karolus ini melakukan pengklasifikasian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dulu. Semua makhluk hidup ini yang ditemukan diidentifikasi dulu ciri-cirinya, ciri-ciri khasnya, misalnya, hidup di barat, makanannya apa, cara berkembangunya bagaimana, ciri tubuhnya bagaimana, apakah berbulu atau berambut, kemudian bentuk tubuhnya bagaimana, cara bergeraknya bagaimana, dan seterusnya. Demikian juga pada tumbuhan dilakukan identifikasi ciri-cirinya. Setelah itu, dari hasil identifikasi tadi, dikelompokkan, mana yang sama, mana yang banyak, ciri khasnya yang sama dikelompokkan. Sama seperti kita, kalau di rumah, buat pengelompokan, kita sering buat pengelompokan di rumah. Misalnya, mana kelompok baju untuk jalan-jalan, mana kelompok baju untuk di rumah, mana kelompok celana untuk jalan-jalan, mana kelompok untuk celana di rumah, mana untuk pakaian, dan seterusnya. Jadi, seperti itu, berdasarkan ciri-ciri dua. Apabila, dalam satu kelompok yang sudah kita buat tadi, ada lagi perbedaan ciri, maka, organisme yang ada dalam kelompok tadi, dipisahkan lagi. Dipisahkan ke kelompok-kelompok kecil lagi. Seterusnya begitu. Dari kelompok kecil, ada lagi perbedaan, dipisahkan lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Kelompok yang lebih kecil tadi, ditemukan lagi perbedaan, dipisahkan lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. Setelah itu, kita akan melihat dari hasil hasil kerja kerja Bapak Lineus ini, yang kita pakai sekarang, ada urutan taksa atau takson, urutan kelompok dari atas hingga ke bawah, yaitu yang paling atas adalah kingdom atau kerajaan. seluruh makhluk hidup ini dimasukkan ke dalam kingdom. Menurut Karolus, ada lima kingdom atau lima kerajaan. Apa saja itu? Monera, kerajaan, rotista, fungi, plantai, dan animalia. Nanti akan kita bahas satu persatu. Setelah kingdom, di bawahnya ada kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu film untuk tanaman dan divisio untuk hewan. Di bawahnya ada kelompok lebih kecil lagi, yaitu kelas. Setelah itu di bawahnya ada kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu auto. Di bawahnya ada kelompok lagi yang kecil, yaitu family. Setelah itu genus. Dan yang paling terakhir adalah species. Oke. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, dapat kalian baca dari buku cetak atau membaca dari internet. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.